Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6 semuanya. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kabar kalian semuanya masih diberikan kesehatan oleh Allah SWT dan tetap semangat belajarnya di rumah. Selamat pagi anak-anak kelas 6 semuanya. Sehat walafiat. Sebelum pembelajaran dimulai, marilah kita terlebih dahulu berdoa supaya pembelajaran pada pagi hari ini diberikan kelancaran dan ilmu yang manfaat. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Arrohmanirrahim. Maliki yaubiddin. Iyakan a'budwa iyakan a'sta'im. Idina sirata mustaqib. Sirata ladina an'amda alayhim. Guairil magdubi alayhim. Walabdalin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada pembelajaran materi kelas 6, pembelajaran awal atau pertama, yaitu kita akan mempelajari tentang variasi dan kombinasi gerak dasar permainan bola besar. Pasti kalian sudah mengerti tentang tiga gerakan dalam pembelajaran gerak dasar olahraga. Di sini Pak Iksan akan menjelaskan apa yang dimaksud variasi dan kombinasi gerak dasar permainan bola besar. Variasi dan kombinasi gerak dasar lokomotor dengan manipulatif. Jadi, variasi adalah satu jenis gerakan yang dilakukan dengan berbagai cara. Misalnya, menendang bola, mengontrol bola, menggiring bola. Dengan menggunakan kaki bagian dalam, punggung kaki, kaki bagian luar. Itu yang dimaksud dengan variasi. Kalau yang dimaksud dengan kombinasi, yaitu adalah gabungan. Gabungan antara gerakan satu dengan gerakan lainnya. Ini contoh. Kalau gerakan lokomotor kan gerakan yang berpindah tempat. Sedangkan gerakan manipulatif, yaitu gerakan yang menggunakan alat. Jadi, kombinasi itu gabungan antara gerakan lokomotor dengan manipulatif. Contoh, kombinasi jalan dan lari. Jalan berbelok-belok dan lari dengan menendang bola. Nah, itu adalah kombinasi gabungan. Jalan berbelok-belok adalah gerakan lokomotor. Dan juga lari gerakan lokomotor. Sedangkan menendang bola, yaitu gerak dasar manipulatif. Jadi, kalau variasi, menendang bola, mengontrol bola, menggiring bola, memukul bola, itu variasi. Nah, itu gambarnya. Contoh, itu adalah termasuk variasi dan kombinasi gerak dasar lokomotor dan manipulatif. Contoh, lagi. Berlari kemudian melempar bola kering atau ranjang dalam permainan bola besar. Yaitu jelas, itu adalah permainan bola besar, yaitu basket. Nah, variasi dan kombinasi gerak dasar lokomotor dan manipulatif. Berlari adalah gerak dasar lokomotor. Sedangkan melempar bola, yaitu gerakan manipulatif. Selanjutnya, berlari sambil memantulkan bola. Nah, jelas, kalau memantulkan bola dengan tangan, yaitu bisa juga disebut dengan menggiring atau dribbling dalam permainan bola basket. Beda kalau menggiring dalam permainan sepak bola, yaitu dengan menggunakan kaki. Itu sama, variasi dan kombinasi gerak dasar lokomotor dan juga manipulatif. Jadi, yang misalnya masih ada yang lupa, bisa kita bahas lagi apa itu gerakan lokomotor, gerakan non-lokomotor, dan juga gerakan manipulatif. Gerakan lokomotor, yaitu gerakan berpindah tempat dari suatu tempat ke tempat yang lain. Contohnya, berjalan, berlari, melompat, memanjat, berguling, menghindar, berenang. Yang kedua, gerakan non-lokomotor. Gerakan non-lokomotor, yaitu gerakan yang dilakukan di tempat atau tidak berpindah tempat. Gerakannya diam. Gerakan non-lokomotor, yaitu gerakannya diam, tidak berpindah tempat. Contohnya, berjinjit, berjongkok, membungkuk, mengayun, memutar badan, dan juga handstand. Handstand itu adalah berdiri dengan menggunakan tangan dan kepala, sedangkan kakinya berada di atas dan juga lurus. Yang nomor tiga, gerakan manipulatif. Yaitu gerakan yang dilakukan dengan menggunakan alat atau benda. Contoh, gerakan alat bantu untuk gerakan manipulatif yaitu bisa dengan bola, kayu pemukul, raket. Contoh, gerakan manipulatif yaitu melempar, menangkap, melempar bola, menangkap bola, memukul bola, menendang bola, menggiring, mensemesh, dan memblok. Memblok ada dalam permainan olahraga bola besar voli. Sekarang, contoh, kombinasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dalam permainan bola besar. Jadi, gabungan sekaligus tiga gerakan. Contohnya, itu ada gambar anak memainkan bola basket. Nah, itu menggiring bola, tapi di tempat tidak berpindah. Ya, kalau tidak berpindah tempat, itu diam di tempat sambil memantulkan bola, itu termasuk kombinasi tiga gerakan. Lokomotor, non-lokomotor, gerakannya diam dan juga manipulatif. Nah, sedangkan yang sampingnya, menggiring bola dengan berjalan atau berlari. Itu adalah ketiga kombinasi. Itu contoh kombinasi, juga kombinasi gabungan gerakan permainan bermain bola voli. Yaitu jelas bergerak kalau bola voli, yaitu kombinasi gerak dasar, lokomotor, dan juga manipulatif. Sekarang, kita akan membahas permainan bola besar, yaitu sepak bola. Sepak bola adalah suatu permainan yang dilakukan dengan cara menendang bola, di mana tujuannya adalah untuk memasukkan bola sebanyak-banyaknya ke gawang lawan. Sepak bola juga bisa diartikan, yaitu cabang olahraga yang menggunakan sebuah bola berbahan karet, di mana dimainkan oleh dua tim, yang masing-masing tim beranggotakan pemain inti. Jumlah satu tim dalam sepak bola, yaitu 11 orang. 10 pemain dan 1 penjaga gawang. Waktu permainan dalam sepak bola, yaitu 45 menit dikali 2, 2 babak. Jadi totalnya kalau dijumlah semuanya permainan sepak bola 90 menit. Itu waktu yang normal. Setiap babaknya 45 menit. PSSI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, adalah organisasi yang bertanggung jawab mengelola sepak bola di Indonesia. Sedangkan FIFA, Federasi Sepak Bola Internasional, adalah badan pengendali internasional sepak bola dunia. Dalam satu tim sepak bola, terdapat 11 pemain, di mana masing-masing pemain memiliki posisi tugas yang berbeda, Antara lain, penjaga gawang, pemain bertahan atau disebut bag, pemain tengah atau gelandang, pemain sayap, dan yang terakhir penyerang atau disebut striker. Tugas-tugas pemain dalam sepak bola, penjaga gawang, bertugas, menjaga gawang, agar tidak kemasukan bola. Tugas pemain bertahan atau bek, bertugas menghalang lawang, agar tidak masuk ke area pertahanan. Pemain tengah atau gelandang, atau disebut juga playmaker, bertugas mengatur permainan tim serta membantu back dan striker. Pemain tengah tugasnya membagikan bola, membagikan bola ke pemain sayap juga bisa, back, dan juga striker. Itu tugas pemain tengah. Pemain sayap bertugas mengendalikan permainan di area kiri dan kanan lapangan. Sedangkan penyerang atau dibut striker, pemain di depan yang bertugas untuk memasukkan bola ke gawang lawang. Teknik-teknik dasar sepak bola Yang pertama, teknik menggiring atau disebut dribbling. Gerakan menggiring bola dengan berlari menggunakan kaki bagian dalam, punggung kaki, dan kaki bagian luar. Itu adalah contoh gerakan menggiring bola. Teknik menendang bola atau juga disebut dengan shouting. Adalah gerakan menendang bola ke arah gawang untuk mencetak gun. Teknik dasar sepak bola. Selanjutnya, menghentikan bola atau mengontrol. Gerakan menahan atau menghentikan bola atau disebut mengontrol, itu bisa dengan berupa dada dan juga dengan menggunakan kaki. Itu ada gambar menghentikan bola atau mengontrol dengan kaki. Dan yang satunya menghentikan bola dengan dada. Selanjutnya, teknik dasar menyundul bola atau disebut heading. Gerakan mengumpan bola dengan kepala ke arah yang diinginkan. Demikian pembelajaran olahraga kelas 6 hari ini. Semoga materi ini tadi bermanfaat untuk kalian semuanya. Jika kalian masih kurang jelas tentang teknik dasar permainan bola besar, teknik-teknik dasar, peraturan, sepak bola, bola basket, dan bola bali. Bisa kalian lihat di Youtube atau bisa dicari pembelajarannya di Google. Tetap dijaga kebersihan badannya dan lingkungan sekitar juga. Jika keluar rumah dan bermain, jangan lupa tetap menggunakan masker. Rajin cuci tangan. Jika apalagi kalian kalau mau mengkonsumsi makanan dan juga minuman, cuci tangan terlebih dahulu. Tetap berolahraga, konsumsi makanan dan minuman yang berkisi. Di awal pembelajaran, semangat belajarnya dan mengerjakan tugas di rumah. Kerjakan tugas latihan soal PJUK dengan teliti dan benar. Bila ada, Pak Ishan menjelaskan ada kekeliruan atau ada kata-kata yang kurang berkenan, Pak Ishan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk pelajaran awal, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.